Nah, tiba-tiba pas mau menjelang pernikahan di satu minggu, gitu. Gue lagi packing-packing baju untuk acara dia karena tamu. Gue biasanya pengantin suka bawa tantenya. Tantenya orang pintar. Selalu muntah, cuy. Ngelepet nunggu tuh kayak, Udah keluar. Nah, jadi pas itu terjadi, Lu hampir tiga bulan, dia keserupan gak pernah ilang-ilang sampai kita sebagai keluarganya. Tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gue, Joe. Apa apa kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan alusan-alusan, dan selalu dilindungi dari segala marah bayar di dunia ini. Oke, di tiba-tiba kali ini, gue kedatangan seorang MUA. Ini salah nyebut gue, MUA. Langsung aja deh, Bang Excel, Devan. Halo Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Baik. Lu sendiri gimana? Alhamdulillah. Rame nih. Alhamdulillah, ditikmatin aja. Sebenernya seorang kebanggaan buat gue, ada di sini Bang Jo. Kok gitu? Karena dari tahun 2000, pokoknya tahun-tahun COVID ya, itu kan gue tahun di rumah, gak kemana-mana. Ya, konten lu yang gue tonton. Aduh. Beneran. Konten lu yang gue tonton, dan gue sering kasih tau ke, karena kan tim-tim gue suka banget horror ya, gitu kan. Apalagi gue suka gunung. Suka gunung. Setiap cerita gunung yang orang-orang ilang, pokoknya gue suka. sama pasar setan gue suka ada. Dan lu itu dari dulu banget, awal banget konten-konten lu tuh gue. Yang gundian gitu kan, cerita sendiri sama orang gitu. Iya, yang lu ngagetin sendiri, garing sendiri, lucu sendiri. Itu gue udah tonton tahun 2020. Lu gak kayak gini ya? Belom. Sekarang udah oke lah ya. Alhamdulillah. Banyak majuan. Tapi sekarang kita mau bahas, apa nih? Ini nih. Lu kan MUA. Lu sudah banyak merias calon-calon pengantin nih. Pastinya lu pasti ada pengalaman-mengalaman horror nih. Oke. Kayak kan? Tapi selalu masuk situ, mode horror aktif. Nah Bang Excel, gue penasaran nih jujur. Oke. Ya kan dari dulu, kita pengen syuting, tapi akhirnya kesampaian juga sekarang, gue pengen tau cerita dari lu gitu loh. Iya, mau merias. Selama lu merias pengantin, itu lu ada kayak gitu-gituan tuh. Sebenernya gak harus ngelias pengantin ya. Dari kecil pun gue udah merasakan hal demikian. Kayak gini Bang Jok, dari kecil itu tuh gue merasakan keanehan dari diri gue, karena apa? Gue suka banget horror. Wai, ketika teman-teman gue beli majalah Bobo, lu tau kan? Tau Bobo, Mak. Ya. Teman-teman gue beli majalah, enggak, beli komiknya Dragon Ball, JT, Zet, tau kan? Lu tau gue beli apa? Gue beli majalah misteri. Oh iya lagi. Gue kumpulin uang itu seminggu sekali, ngangkap gue, gue cuma buat beli majalah misteri. Sampai di kamar-kamar gue itu penuh dengan majalah misteri. Dan gue suka tentang cerita hantu di seluruh Indonesia. Yang apapun itu. Dari jamannya viral dulu, dulu jamannya viral hantu-hantu yang suka. Ini gak sih? Ada anak kampus foto di gunung, apa, di taman separi, belakang kumpulan anak. Nah pada jaman-jaman itu kan heboh ya. Gue udah tau gitu. Karena kenapa gue suka banget majalah misteri. Karena dalam kehidupan gue sehari-hari itu, di rumah gue itu gue punya kakak. Kakak gue itu iga jarang. Bisa gue sebut ratunya keserupan. Gak boleh kesenggol, gak boleh sedih, gak boleh galau, siapa aja masuk ke dia. Gitu kan? Sensitif banget. Banget. Dia sensitif banget. Iga jarang. Bahkan dulu nyawanya mau amper diambil. Karena ada jin yang merasa lahirnya bareng si kakak gue ini. Gitu kan? Oke. Dan dari kecil itu gue udah ngalamin hal kayak demikian. Karena kakak gue itu keturunan dari, keturunan ibu gue juga iga jarang. Jadi hidup gue dalam sehari-hari itu, dibunuhi dengan orang terdekat gue yang keserupan. Jadi gue senang, bukan senang lebih kayak, sudahlah gitu kan. Makanya gue dalemin tentang hantu-hantu di seluruh Indonesia seperti apa. Entah hantu A, B, C. Jadi dulu inget gak sih hari Japanya? Pelan-pelan mistis. Tau. Kismis. Iya. Ceritaan tepe. Aduh, gue tau semua itu ya bro. Pada akhirnya itu kejadian dalam diri gue. Ya. Nah, kita balik lagi ngomongin cerita tentang pengantin ya. Karena gue MUA gitu. Sebenernya jadi MUA ini, gue tuh awalnya gak ngepingin jadi MUA gitu. Gue lebih senang jadi fotografer. Karena gue biasanya fotografer gitu kan. Kenapa gue jadi MUA gitu. Karena gue pernah menghilangkan hasil foto pengantin korup. Tau gak tiba-tiba korup? File-nya korup. Iya, file-nya korup gitu kan. Lalu gue pernah juga beberapa korup, akhirnya gue udah dendak sekian puluh juta. Dan akhirnya gue trauma jadi fotografer. Nah, kalau di MUA ini sebenernya gue tuh lebih kayak gue mau kerja, tapi gue cuma SMA doang gitu kan. Akhirnya gue belajar di Youtube-Youtube-Youtube karena menarik banget MUA ini kayak menjanjikan kalau kita fokusin. Bagus-bagus. Gue nanti izin sama orang tua gue gitu kan. Mau ngambil jalur MUA gitu kan. Ya sudah. Gue pikir jalur MUA itu ya biasa aja gitu kan. Gak pernah gue dengerin aneh-aneh gitu kan. Yang pada akhirnya gue pernah nama-nya makeupin orang yang makeupin hantu lah dibilang. Iya. Makeupin hantu lah. Lebih kayak orang-orang itu sebenernya yang gue makeupin itu bukannya bukannya orang sebenernya. Maksudnya dia keserupan. Kayak misalkan wajah dianya sudah dingin kayak mayat. Lalu foundation yang gue tempel ke wajahnya sudah tidak menyatu gitu kan. Lalu ketika gue makeup sepanjang satu jam perjalanan itu sebenernya dia udah bukan dia. Itu orang lain. Itu gue pernah ngerasain. Nah. Lalu yang lebih penting ini yang lebih gue gak pernah lupakan dalam hidup gue adalah ada seorang pengantin pengantin ya. Dia bawa King gue. Jok gitu. Bawa King gue. Lalu pas bawa King gue gitu dia mau ngepain sempat sama makeup gue. Jadi dia udah follow gue itu dari tahun 2019. Dan akhirnya di tahun-tahun COVID 2020-2021 dia bawa King gue gitu. Udah excited banget bahwa dia akan pake gue gitu. Kan dulu kalau gue kalau misalnya makeup itu satu, dua, tiga pengantin. Kalau lebih dari tiga pengantin gue bukan gue pegang by team. Sedangkan si pengantinnya gak mau maunya gue. Dan dia dapet gue nih karena udah bawa King gue udah 6 bulan sebelumnya. Hampir piting juga hampir kali-kali. Satu, dua, tiga, empat sampai bajunya tuh gue belin baju baru gitu kan. Gue jahitin baju baru. Setiap ada baju yang datang dia ini ada baju baru boleh mau pake enggak gitu kan. Dia akhir pake baju tersebut gitu kan. Kak, nanti aku pake ini ya kak. Cakep ya kak. Iya cakep. Nah, tiba-tiba pas mau menjelang pernikahan di satu minggu gitu. Gue lagi packing-packing baju untuk acara dia karena biasanya gue packing baju itu satu minggu sebelum hari H karena gue banyak gitu kan. Tiba-tiba orang tuanya tuh nelfon kayak bilang halo kaya eksol gitu. Suara dia kayak nangis itu kenapa kak? Si pulan gak bisa lanjutin pernikahannya karena meninggal dalam keadaan sakit perut maksudnya lambung gitu kan. Sedangkan dia udah lunas maksudnya tinggal sepuluh persen lagi dan baju yang dipake itu baru beberapa hari dua hari atau tiga hari ke rumah dia pake baju yang gue pajang. Biasanya kalau ada baju baru tuh gepajang paling depan karena itu paling bagus ya. Maksudnya kayak auranya itu masih ada gitu kan. Gue langsung ke akhir langsung nantiin baju dong. Anjir itu baju baru dua hari lalu dia pake. Gitu kan. Dan gue tau dia gak pengen semangat sama gue gitu. Maksudnya pengen banget di makeup sama gue gitu kan. Yaudah akhirnya gue cancel-cancel itu cancel-in beberapa tim-tim makeup gue yang mau makeupin acara dia gitu kan. Nah malam ketiga bro. Malam ketiga itu kan gue emang orangnya kan tidur sendiri ya. Maksudnya gue ketika gue siang gue banyak orang nih. Gue udah mumet. Gue kalau udah jatah maghrib ke atas gue mau sendiri di rumah itu. Nah gue sendiri nih. tiba datang jam dua jam dua malam jam jam tiga malam itu. Pokoknya jam dua gue biasanya tuh tidur jam dua jam tiga karena gue ngedit foto dan video itu gue semuanya. Ada patung nangis. Patung nangis. Gue kalau gue denger tapi gue tuh gak mau mengiakan gak mau ngamini karena kalau gue ngamini dia makin-makin udah biasa aja gitu kan. Nah pada akhirnya tetangga gue yang lagi hamil tujuh bulan dia WA gue bro malam berikutnya gitu kan. kayak om Excel dengan suara nangis enggak. Gue emang gak denger gitu kan. Enggak. Om Excel ini aku di rumah cuma sama anakku yang paling kecil. Tolong dong om Excel cek gudang ini suaranya menangis kayaknya dari patung-patung kayak Excel yang ditumpuk-tumpuk karena suaranya makin makin besar gitu. Masa sih gitu kan. Akhirnya gue samperin bro gue samperin ke gudang gue di belakang gitu kan. Jum setengah tiga sampe ke gudang abang gue kan. Gue teman-temenin gitu kan. Gue samperin itu patungnya gak ketumpuk-tumpuk tapi gak nangis enggak ada suaranya enggak ada suaranya pas gue samperin. Udah gak ada suaranya apa namanya Excel udah berhenti ya. Nah pas gue tidur lagi nangis lagi. Nangis lagi. Dan pada akhirnya kalau enggak di hari kelima atau keempat itu kan. Nah pas gue mau tidur ini sih sebenernya ceritain di Instagram gue gitu ya. Ada di inside gue gitu kan. Gue bilang gue dipanggil jam 2 malam itu kayak gue tuh emang lagi bersuka banget sama baju-baju yang gue pajang. Emang bagus banget itu baju kayak Excel lo tau gak bro baju gue tuh yang dipatung tiba-tiba slidingnya kebuka langsung kayak copot tangannya kayak copot kan baju itu kayak Sabrina Sabrina tuh kayak baju seksi gitu bro tapi mah kayak hijab gitu kan gue langsung keluar kok baju itu kok kan gak mungkin kecopot tangannya gitu gue udah feeling nih kayak aduh kayaknya ini gue harus ngomong karena gue biasanya kalau misalkan ada hal-hal ngeganjal gitu-gitu gue gue langsung ngomong dan dia langsung ngerti kayak gini gue ngomong tiba-tiba deh kayak Excel ikhlas kok kalau kamu gak pake baju tim gak apa-apa yang penting kamu udah tenang disana gitu kan saling doa baik aja gak usah ganggu-ganggu masing-masing gitu kan pokoknya ini takdir netak apa takdir terbaik buat kamu gitu kan itu pas gue pikir itu hari itu udah udah selesai dia gak akan itu lagi besoknya patung gue nangis lagi itu patung ganggu banget itu kan patung itu viral di kampung gue yang pada akhirnya kan gue punya asisten asisten gue tuh tinggalnya tiga rumah di rumah gue tapi rumah dia dekat pos nah gue akhirnya patung yang nangis itu tuh gue pindahin di pos posnya itu sebelah kamar dia ya sebelah kamar dia gitu besoknya dia ngomong ke Excel kamu tau gak di kampung lagi rame apa ada orang nangis di post tiap malem dia gak tau aja patung gue pindahin disitu ya kan patung gue pindahin disitu gitu kan pi sorry ya pi itu patung yang suka nangis di belakang aku pindahin di tempatnya epi oh pantas aja kak kemarin orang lagi jam 2 malem mau beli apa gitu kak tiba-tiba lari kejar ketakutan kak karena gak ada gak ada gak ada apapun tiba-tiba nangis patungnya itu gini bro pinggangnya misah kakinya misah tangannya misah gitu kan akhirnya tau gak patungnya dikubur akhirnya patungnya dikubur nih gue gak tau itu dia ada disitu gitu kan maksudnya gue gak tau jin siapa gue mikir itu jin ya karena orang udah meninggal pasti udah pergi gitu kan kasih itu jin korinnya ataupun siapapun gitu kan alhamdulillah pas patung itu dikubur udah gak ada hal yang aneh-aneh lagi gitu kan itu dikuburnya dimana tuh dikuburnya di lima rumah di rumah gue tuh ada tanah kosong paling pojok ada tanah kosong paling pojok dia paling pojok ditaruh karena dia bilang nangis jauh kalau pun nangis yaudahlah jauh gitu ya jauh karena itu kan kayak 8 bola poli yang gede banget nah gak hanya itu yang gue alamin semenjak gue jmua ya gue ngalamin kayak ditembak you know what serang kenapa gue bilang diserang gue sih gak kepedean ya karena gue kan orangnya yang tipe kalah apa-apa tuh kayak posting ngeposting ngeposting kesuksesan gue ke posting apapun ngeposting kita gak pernah tau bahwa ada yang suka dan gak enggak gitu kan padahal tujuan gue adalah memotivasi orang bahwa gue si miskin aja bisa jadi begini karena gue tuh rajin gitu kan misalkan gue main job minggu ini main 7 5, 6 gue posting lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedangkan gue gak memikirkan ada orang yang gak gak ada job gitu bro tapi tujuan gue adalah memotivasi lu akan bisa kayak gue kalau misalnya lo rajin gitu tiba-tiba tiba-tiba ada satu bulan satu dua bulan gue gak ada job cuy job gue sepi banget gak ada job gitu terusnya orang-orang yang liat rumah gue katanya kayak gak ada galeri di rumah gue oh anjir anjir ya padahal itu kayak kalau orang Betawi bilang sumpah kayak sumpah banget liat galeri lu kayak gak ada rumah aja biasa gitu kan padahal ada galeri ada galeri lu tau lah muka terang-terang bulan gue sengajain tuh kayak Alphamart kan rumahnya gue tapi orang ngeliat gak gak ngeliat dan tiba-tiba orang ke rumah gue tuh kesasar keder dibikin kayak jauh banget rumah si Excel capek ah galeri gak nyampe-nyampe dibikin gak nyampe-nyampe gitu kan gue biasa sebulan ya gue biasa sebulan main 28 29 30 pengantin gue cuma main 5 kan jawab banget ya permandingannya ya akhirnya gue konsultasi nih sama ada temen gue yang ngaji yang ngaji pengaji ini aja ini aja om panggil tujupandawa jadi ada orang pintar ada bertujuh oke sebutannya gitu tujupandawa orang pintar syariatnya ini ABCJ ini amalannya ini kayak Excel gini-gini sebenernya gue harusnya kan percaya gue nya gue itu gak percaya bro nyemental kita harus satu harus yakin gue nya gue nya begini emang belum rezeki aja gitu kan sedangkan dari pihak tersebut terlalu mistis gitu kan enggak ini udah kerjain sama si Amin CJ ini-ini lu harus begini-gini ha gak mungkin semua terjadi karena Allah gitu kan wah islamat gue ya akhirnya dibawa nih tujupandawa di rumah gue bro gue bilang sama sama saudara gue lu kok mau ke rumah gue jam 11 malam kalau gak jam 12 malam apa kata orang kampung gue bawa gini-ginian ke rumah gue gitu kan pengajian-pengajian gitu kan datang nih jam 12 malam cu datang jam 12 malam dia lihat patung atu-atu gitu kan langsung gue jadi ngobrol ditutup-tutup dengan semuanya Excel di patung warna hijau itu pocong di baju warna merah itu kutil anak di baju warna gue ntar uwa gitu dan pas banget yang dia sebutin itu patung-patung setiap tamu gue yang tamu gue biasakan pengantin suka bawa tantenya tantenya orang pintar selalu muntah cuy ngelepet itu kayak udah keluar orang apa sih baju gue bawa bangke apa gitu kan apakah Excel udah tau itu patungnya energinya gak bagus gue biasa aja gitu ya bro dia sampai gak masuk begitu anak kecil ketika anak kecil masuk nangis takut takut emang gak aneh gue aja yang kurang percaya gak percaya gitu kan masa sih gitu yaudah akhirnya tau gak gue ditaruh di tengah-tengah sama pokoknya yang Peter Ngaji lah ya ditaruh di tengah-tengah nih gue nih di tengah-tengah dia mau begini ke gue nih gue inget banget gitu kan nama gue kan nama asli gue kan gunawan Excel itu nana panggung Excel mau gak saya masukin ke Excel keserupan gitu nyuruh ke Excel dia oga amat lah menurut gue maksudnya gue emang gak pernah keserupan gue emang gak mau ngapain dia skripin ke gue juga gitu kan enggak 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 abang kalau apa aja kalau mau keluarin keluarin aja gak usah gak usah-usah masukin ke lu segala gitu kan maksudnya apa gak intinya ada yang syirik sama kamu gitu kan yaudah akhirnya usir-usir itu kan diusir-usir eh itulah kita harus satu keyakinan gue tuh malah berpikir bahwa rezeki tuh harus kena Allah bukan karena hal-hal kayak gini segala gitu kan apapun terjadi tuh karena harus kendak Allah gitu kan yaudah udah berjalan udah-udah udah bersih katanya udah bersih tapi gue rasa biasa aja gitu cuy udah selang udah selang berminggu-minggu dibilang galeri gue rame atau enggak kalau gue menurut gue sih konten-konten gue ya kalau konten gue meledak itu galeri rame masalahnya gue emang lagi gak buat-buat konten gitu kan nah tiba-tiba ada anak kecil anak kecilnya itu dateng sama kakaknya ke rumah gue nunjuk-nunjuk patung yang berbaju merah dan gue gak enggak dan gue gak sadar pun cuy gue seneng banget beli baju pengantin warna merah padahal gue suka banget warna purple ya kayak gue mau beli orting warna merah gitu kan gue mau beli baju pengantin banyak kan warna merah gitu gue mau beli ini ah keset-keset warna merah kok gue kebanyakan tanpa sadar gitu ya kok gue suka-suka warna merah ya gitu ya udah alhasil tiba-tiba pada saat itu galip gue pernah sumpah kayak kakak gue ini kesulupan dateng ke rumah gue gitu ketok-ketok pagi-pagi jam 5 jam 5 subur jam 5 subur nangis-nangis cuy tak dateng assalamualaikum gue udah ngeh ya sama kakak gue pasti kesulupan nih ngajak gue ngobrol ke dalam atau apa ke dalam ruang tamu sama gue sebenarnya gue takut sih berhadapan sama kakak gue yang kesulupan berdua-dua gitu gue takut dicengkram gitu kan tapi gue tau dia kesulupan siapa ini kesulupan penunggu rumah gue yang nanti gue citain ya itu siapa sebenarnya gitu dia ngomong begini adain pengajian saya panas disini gitu kan adain pengajian saya panas kirimin saya surat-surat saya panas disini kan rumah gue itu isinya patung semua bro kan patung malikatnya pernah masuk ya waktu itu kan yang gue dateng ya patung semua kan patungnya itu kan ada mata ada bibir itu pokoknya patung-patung yang berhal maksudnya yang patung gak boleh sebenarnya ke malikat itu gak akan masuk gitu kan akhirnya setelah dia perjanjian gue sama dia yang tadi ada pengajian nah itulah terjadinya setiap hal dari tahun 2020 atau 2019 gue ngadain pengajian tiap malam Jumat khususnya buat leluhur gue leluhur yang sekiranya kan rumah gue di sebelahnya kan kuburan cuy makam dijadiin rumah gitu kan terusnya juga gue nyebutin sila-sila kayak bin ini bin itu bin ini bin itu permintanya si hantu merah tersebut siapa sih sel si hantu merah begini ceritanya nah si hantu merah ini berhadir di tahun di tahun kakak gue menikah itu tahun 2000 2001 2002 itu gue masih SD banget SD singkat gue masih SD kelas 3 gitu kan nah kakak gue ini kan adik kakak adik kakak nih maksudnya sebetulnya namanya ya Nia sama pomaya saking dekatnya usianya itu mereka tuh pas mau dipisahkan kayak nangis maksudnya udah tidur bareng apa bareng tiba-tiba kakaknya menikah dibawah suaminya gitu loh bro kayak sahabat besti gitu kan tapi harus dipindahin akhirnya kakak gue ini sininya ini kita semuanya besan ke rumahnya besan cowoknya nah sininya ini sudah galau sudah galau kayak ya besok aku tidur sendiri deh udah gak ada kakak gue lagi ditinggal nah akhirnya kita datang ke tempat pesta perkawinan kakak gue disana gitu kan dimana waktu itu di tempat perkawinan abang gue apa abang ipar gue itu ada tempat ular raksaksa bro jadinya ada orang tinggal disitu yang mempunyai ular namanya keliwon diurus dari kecil banget sampai raksaksa cuy sampai segini nih sampai gede banget ular pita itu mungkin karena udah meninggal kali ya sampai besar banget ularnya ini ular piton ular piton ular piton gitu kan gede banget dan dia meyara di daerah di daerah di situ pokoknya ganjur gitu kan nah kita habis biasanya itu pada bilang ini ular raksaksa di bawah ular raksaksa kita liat nih bro pas gue ngeliat kan dikacain ya kayak kreung gitu ya ularnya mana sih mana sih wah ilah gak tau ya di bawah itu gue pikir itu batu lilit-lilit itu ula ula kalau kita kayak orang-orang biasa kita gak iga jarang kita biasa aja ngeliatnya gak gak taunya ular itu berisikan jin oke paham tak jin sama sekeliling nah kebetulan si kakak gue sini lagi galau nih kan dia gak balik kosong jiwanya nah si ular piton itu ngeliat sini ya langsung masuk keraganya sini ya oke ini terjadi ya tahun 2000 ini kayak legend ya kan nah semenjak disitu sini abung terus mukanya pucat pulang dari liat ula katanya dia kaget habis liat ula padahal si si kelewanya itu namanya si kelewanya udah masuk keraganya sini ya gitu bengong begitu masuk gak liat kamera gitu ketika orang liat kamera dia matanya satu mengarah kemana begitu bengong iya iya kosong kosong aja gitu kan kosong aja dan pada biasanya kalau kita biasanya kan kalau biasanya pulang sejam lima sore udah pergi aja nih ya kalau kita kan kalau kita keluarganya kita tutup doang sampai jam 10 malam dong ya sampai jam 10 malam kita pulang nih dulu kan jaman-jaman naik angkot ya naik angkot bareng-bareng nah diangkot disini langsung teriak ya gitu diangkot diangkot kan 4-6-4-5 ya bro maksudnya orang tua gue rapet-rapet dia ngamuk cu jam 11 malam diangkot dia ngamuk ngamuk tuh kayak ular gitu ngamuk ular langsung jatuh ke bawah dia tau gak gue tau banget disini ya ini kan orang yang kaku lu tau kaku kan walaupun dia selu nari juga kaku dan disitunya kayak begitu tuh kayak walaupun tuk-tuk diangkot nol kita kaget ini apaan ini apaan kita gak tau ya aku digotong bro digotong maksudnya udah sampe rumah gue itu jem banget jam 12 malam digotong dia kayak lili-lili gitu lili-lili gitu kan langsung dibawa langsung aja kayak lu tau gak sih pelan-pelan agir gitu nah gitu kan iya langsung kak karena bapak gue tuh punya orang punya temen pinter gitu kan langsung dipegang ini apa namanya jempolnya ini kata buntut nih katanya maya ini sini buntut pegang jangan lepas buntut saya lepas buntut saya gitu gue udah ngantuk macem satu malam ya bro itu gue masih SD sikis udah ganggu sama keserupan ini siapa saya suka sama ini sama ini gadis dia itu kembar sama saya lahirnya jadinya dalam dunia jin dan dunia manusia kakak gue ini sama jin itu lahir dalam keadaan dan hari yang sama bedanya dia jin di alam jin dia di alam manusia oke makanya dia bilang kembar ya seluman lah ya nah si nah si India tadi tersebut keliwat dia gak mau panggil saya Yuli nah oh panggil saya Yuli gitu kan gue kalo ngomong ini gue lah acara banget nih gue berasa berat langsung nih gue nih ngeri lu itu warna merah tuh gak kan nah jadi pas itu terjadi lu hampir tiga bulan dia keserupan gak pernah ilang-ilang sampai kita sebagai keluarganya kayak udah ikhlas ngeri sih bro jadi sampe kurus banget karena energinya tuh energinya udah ketarik gitu udah saya akan bawa dia saya akan bawa dia ini misalnya si India ini mau dibawa sama si J tersebut itu pas keserupan kayak gitu dia ngomongin ya saya akan bawa dia saya bawa dia sedangkan si India ini kan gak lo gak bisa tidur lagi sama pokok gue karena agak gue udah tidur udah sama suaminya tidur dong sama gue ya entah keserupan besok enggak entah keserupan besok enggak tidur sama gue hari kedua tidur kan kasur gue kayu ya cu ngekok ngekok gitu kan gue lagi tidur nih jam setengah dua ngekok 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 ini apaan sih tau gak lo ngapain dia sebelah gue begini lagi gini kayak gitu kayak wali gimana sih ngekok 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 pokoknya pokoknya langsung bertakit iya gue cerita lah manggil emak gue emak gue langsung lompat gitu kan dia keserupan lagi dia keserupan lagi manggil orang lagi ambil kita bosan tau setiap malam gitu terus sampai kita manggil orang sampai kita udah gak manggil orang lagi udah ikhlas ya dia biarinnya lah gitu ya sudah pada akhirnya gue gak ganti tuh ntar sini ya ntar kuntil anak ntar pocong gampang banget deh masuk ke dia masuk ke dia sampai gue tuh hafal gue mamanya si kayak ayu dia kan sih nyanyi nih jadi kalau gak salah si luman julie ini suka banget warna merah entah kadang-kadang dia menjelma jadi kuntil anak merah gue kurang paham entah kalau dia kalau misalnya ada orang yang jahat dia menjelma mukanya tuh hancur banget cuy hancur-hancurnya kalau misalnya tapi dia lebih kayak seluman seluman ular sih sebenarnya nah dia ngikutinnya dia ngomong perjanjian gini saya akan tidak akan ngikutin si ini apabila dia sudah menikah gitu kan dicodohin lah si ini sama si A, B, C, Z gitu kan untuk memutuskan biar ini udah gak keserupan terus gitu kan disini gak mau disini gak mau makannya di pulang ini nikah muda kan oke nikah muda dan jarak pernikahnya itu gak jauh sama kakak gue karena keserupannya sangat mengganggu kehidupannya kita maksudnya kita ampe berubah kemana-mana cuy tapi gak sembuh-sembuh gak sembuh-sembuh ampe kurus banget gitu kan udah pas dia pas dia menikah berhenti bro bener-bener berhenti bro gitu hilang deh itu bertahun-tahun dihilang ya hilang bertahun-tahun tapi sinetri jarang tetap gampang keserupan tetap gampang keserupan semenjak diserupin sama si Yuli tersebut nah akhirnya menjelan gue ketemu Yuli lagi setelah sekitar puluh tahun lagi sekitar lima tahun lalu jadinya mudah-mudahan sih keluarga gue gak nonton ya cu karena ini kan emang kenapa? suami selingkuh nih bro oke suami selingkuh sama si cewek tersebut gitu kan nah cewek tersebut sama suaminya itu lagi naik motor nih boncengan lewatin kali tiba-tiba di jorogin sama si Yuli itu di jorogin di kali itu jatuh berdua kakinya berdarah bungsut nah si Yuli langsung pulang ke rumah Nia keserupan lagi tuh orang kaget dia keserupan lagi yang dulu dateng lagi si Yuli si Yuli tiba-tiba dia ngomong Nia ini kurang baik apa sama suaminya gini-gini saya tuh saya tuh walaupun gak masuk saya masih disini tinggalnya gitu kan oke apapun yang terjadi terhadap dia saya akan saya akan ini tiba-tiba pulang nih si suaminya suaminya pulang pincang gitu lu tau gak kenapa lu jatuh berdarah itu gue yang jorogin tadi si Yuli bilang gitu kita berdengar kenapa dia pergi loncengan sama pacarnya gini-gini gini-gini sebenarnya tapi itu terjadi bro kaget dong suaminya kok dia tau gitu kan dia yang jorogin ya kan jadi apapun terjadi sama ini disini ya dia yang turun tangan cuy dengan caranya sih jadi ibaratnya dia itu melindungi ya menjaga akhirnya gue buka galeri pengantin gak banyak patung-patung tinggal lah dia di kamar gue di atas sekarang cuy ya gue juga gak tau gue gak tanpa sadar gue beli orde yang merah beli bed cover merah baju pengantin banyak merah lu tau yang aneh kenapa gue potong rambut gue kan main rambut gue panjang dulu kayak dia tuh kayak gue gimbal gitu dan gue sering tanpa sadar gue sering begini gitu main-mainin rambut dan ini dia nih ini dan yang mainin rambut nih waktu gue kecil gue sering ngeliat sini kesudupan begini mulu cuy ini gak sih lucu iya mainin rambut mainin rambut gue suka gini ish apaan sih gue gitu kan ya apaan sih gue gitu kan tiba-tiba gue lagi live instagram nih gue kan pernah live instagram gitu kan gue taruh nih halo guys gini 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 tiba-tiba gini seret anjing gitu kan langsung gue ada lagi nih kakak geser bayang ngeliat kakak geser kakak geser karena gue gak mau ikuti lu gue tempat takut oh enggak deh ini aja soal di gelas-gelas licin anjir maksud gue kok lu bisa gitu langsung bergerak begitu akhirnya adek tiba-tiba teman gue nginep rumah gue gitu kan setiap malam jam 1 malam tembok gue tuh selalu bunyi ya tek 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 kayak mungkin namanya tetan tek tek tapi tuh gue wakin bukan tetan tek tek cuy di atas tuh di kamar gue di atas nanti gue rekam kamar gue keadaan kamar gue semistis apa orang kalau masuk itu kayak langsung kamarnya serem banget dan sekarang gue gak tempatin udah sekitar 6 bulan gue gak tempatin lu tau kenapa setiap malam itu gue punya ayunan yang tau kan lu ayunan gue yang ngek ngek yang di bawah itu kan gue pindahin ya lu di atas bro setiap gue tidurnya cuy setiap gue tidur selalu dia datang jam 2 malam ngek 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 iya ayunannya goyang ngek 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 tiba-tiba ada suara gitu gue sih gak gue cuman ngomong begini kadang kalau gue harus ngomongin gue emang gak takut gue emang gak takut lu salah gak nakut-nakutin orang lu gak usah ganggu gue gitu kan lu jual lu beli apa gue jual lu beli gitu kan karena kalau gue gak kasih bahasa israt itu dia terus ganggu bro gitu padahal seketika temen gue nginep gitu ya jam 2 malam tek 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 aduh kenapa sih lu senangkut-takut temen gue gitu kan yang ada gue gak punya temen nih gitu kan besok temen gue nginep lagi bunyi lagi temen gue tek 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 selalu bunyi tek 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 bersumber dari belakang di PLCD gue sampai akhirnya gue ribut buat tetangga gue tau cu lu tau kenapa tetangga gue mungkin udah gak sabar ya nyamperin ke rumah gue gitu Excel kamu tuh kalau maku-maku iblis dong jangan jam 2 malam saya sakit-sakit tidur gitu kan saya tergaguh banget ya palem banget kamu jam 2 malam kamu maku-maku-maku buat entah apa itu tolong dong baru saya mau tanya ibu saya pikir ibu yang maku-maku bukan saya itu siapa ya saya kira-kira gue udah feeling ya dia gitu kan ya sudah pada akhirnya gue tunggu banget malam jumat gitu kan gue kan kalau malam jumat nyampein air air nyampein air putih 2 air yasin 2 gue tau di atas sampai yang yasin-yasin gue tujuannya buat apa itu masih mistis banget gue ya pokoknya ada air nah air itu adalah diminum sama orang tua gue dan meninggal orang tua gue pasti pulang malam jumat ke atas gitu kan kenapa gue nyediain kayak gitu karena waktu gue pernah gue ke salon gue ke salon nih keribat rambut nah ada apa namanya ada tukang bukan tukang-tukang keribat yang di gajah anak bukan yang bisa ngeliat yang ngomong begini Excel tadi kamu kemarin gak sendiri tau berdua sama ibu-ibu sama bapak-bapak berbajik putih itu bokap gue bokap gue pas gue lagi terbat kesulupan tuh dia tau gak gue kan lagi mede-pede gue kan kaki gue langsung begini gue gak kenal sama itu si keribat itu gue gak kenal langsung begini good manggil dengan nanda nyokap gue manggil tau gak kalau gue pulang kalau mau pulang tiap malu jumaat siapin air putih ya mau bapak pulang ke rumah lu mau bapak ngikutin lu jadi setelah gue tau setiap orang meninggal itu nanti dia akan ngikutin anak siapain yang diikutin sama dia nah mau bapak gue ini katanya ngikutin gue yang mau bukan satu orang kayak beberapa tukang orang pintar yang bilang Excel ini lu kemarin mana tuh ngikutin kayak gitu kan sudah pada akhirnya setiap malam jumat itu gue yasinan gue nyanyi-nyanyi nyiapin air putih gue tau air putihnya selalu habis setengah ih beneran kapan-kapan kepotohin ya ya kapan-kapan kepotohin habis setengah berarti keminum itu ada yang minum gak tau ya kapan-kapan gue kapan-kapan gue potohin gue gak berani sih bro masih posting di Instagram gitu karena image gue tuh mua kalau gue image gue kalau horor gue apapun juga posting ya gak bro image gue mua gue gak berani gue gak mau branding gue tuh hancur maksudnya branding gue bukan horor gitu kan branding gue tuh mua bisa makeup gue ini tinggal dikit gitu kan ya kalau nanti gue udah gue tuh gak mau udah gitu kan karena gue tinggal sendirian gak ada yang buat gue cerita ya kan apa-apa gue sendirian apa-apa gue sendirian pernah sekali bro kamar gue ada belatung banyak banget jadi kan gue sampai sekarang pun gue gak mau tidur makanya gue gak mau tidur di atas spring bed ada kolongnya no iya gue gak bisa gue selalu tidur di lantai menjaga-jaga jadi ke orang-munya gue ambil itu gak kenap karena gue langsung ke bumi iya bener ya gue langsung ke bumi itu gue dari kecil pernah seketika bro kamar gue itu pas gue tarik ini gue teg sumpah demi apapun belatung semua isinya belatung semua gue mikir-begini gue tau ke belatung ini ini kamu kutil anak nih ya kan anjir ini pasti kutil anak ini kamar gue nih gitu kan gue gak tau gue selalu gak pernah bilang hal-hal kayak gini ke orang tua gue ataupun ke orang gue takut mereka tuh gue jadi dari takut cu jadi gue nyimpen-nyimpen nyimpen aja gue sendiri gue gak akan bilang bilang hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi terhadap gue gitu kan yaudah akhirnya kembali lagi ke cita tek-tek tadi ya tek-tek-tek akhirnya depan teman gue teman gue sebut namanya melek gitu kan gue lagi marahnya nih gue gue tegap setelah pinggang gue gini dok 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 gue sebut hai uli gitu kan lu gak usah ganggu-ganggu gue lu kalau mau ganggu gue gue kapan punya temennya lu ganggu-ganggu gitu kan sampai orang tetangga-tangga gue pokoknya itu harus dikasih komunikasi bro beneran kita harus ngomong makanya kita kalau misalnya di tempat kosong assalamualaikum permisi itu penting bro hal kayak gitu mereka tuh pengen mereka tuh pengen dianggap oke ya mungkin lu udah ngomong dilempatin lu tapi dia lebih seneng lagi ketika lu ngomong permisi permisi ya menupang ngencing ya maaf-maaf kalau ada salah karena saya gak tahu ini dimana berada gitu ngomong aja mereka tuh pengen dianggap kenapa gue bisa ngomong gitu kan karena dia pernah keserupan ngomong gitu kalau lu apa-apa lu ngomong gitu kan jangan dalam hati lu ngomong kita tuh pengen kita tuh pengen dianggap peradaan kita gitu loh bro makanya gue tuh apa-apa suka ngomong permisi mau gini-gini gitu kan yaudah akhirnya gue pasang CCTV ya kan kenapa selalu pasang CCTV gitu kan gue tinggal sendirian setiap jam 1-2 malam gue punya abang suka lewat rumah gue katanya tiap malam rumah gue rame kayak pasar maksudnya suaranya suasananya iya rame kayak pasar ya kan gue udah connect nih ya iya patung semua istri gue itu juga pasti jin-jin semua pada di pasar gak ada 2 gue ada 70 patung ada kali cuy ya kan lu pilih aja yang matah pice yang copot patung kan tempatnya jin bener ya kan gitu kan dibilangin nih gue sama sama saudara gue gue nitu rumah lu kalau mau risik banget udah kayak pasar gitu kan kok gue gak dikasih denger ya kan gue tidur di atas kok gak kasih denger ya gue cuma dikasih ketika gue ngecing kan kamar gue di atas gak ada di toilet di toilet gue cuma di bawah doang selalu ketika gue mau tidur ke atas patung gue rapi semua cantik tapi kalau misalkan gue mau kecing nih ke bawah jam 2 malam udah berantakan bro maksudnya berantakan gimana kayak misalnya semua patung gue kan posisinya begini ya nih seret gitu ya tiba-tiba dia termaju selangkah gak loh dia agak bisa gerilangka ada yang begini seret gitu kan ada yang jatuh lah yang bener makanya gue kalau misalnya gue gue bisa aja tuh gue posin-posin cuy ngerti gak tapi gue gak mau branding gue hancur gitu karena tokonya orang-orang tuh ke galer gue jadi takut iya bener-bener jadi takut gue tuh gak tau gak mau image gue kayak gitu gitu kan dan ini lu ceritain malah ya gak apa-apa kalau ini gue ceritain karena gue udah pernah ceritain juga gue di instagram tentang horror-horror gue ABCJ gitu kan dan baju-baju lama kan udah gue jualin iya itu baju-baju yang itu udah udah gak ada lagi semuanya karena baju baru semuanya ya sudah pada akhirnya gue yang kayak pasang CTP gitu kan kamu kayak imperaret ya bro ya itu cuma ngegeser atau gak ngegeser kayak seret 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 ya seret nah maafkan ya video ini aku posting ada video gue posting akhirnya gue buka lowongan nih buka lowongan buat admin buat tidur di galeri itu cu ya wah parah gue gak bilang nih kalau galeri gue horror gue gak bilang ada gue sebut namanya bunga gitu ya kan si bunga ya Vin ya gue gak tau kalau si bunga ini indie home ya kelar ya kan masuk sarang macan itu gue gak tau kok jadi indie home gitu kan buh tiap hari ini badannya pada sakit katanya dia ngomong sama gue seakan-akan dia gak tau kalau gue udah tau gitu akhirnya gue gue ngomong sama si bunga bunga maaf kak Eksel kalau tidur di bawah aja kan ada kamar di bawah ya karena kalau sekarang kamar udah gak ada udah ada bau di kamar kamu tuh di atas aja ya bung kak Eksel di bawah karena gue menghindari ayunan bunyi-murcu bunyi mulu tiap malam gitu ambil tek-tek-tek-tek gitu udah kak aku di atas aja iya tiap hari si bunga gak pernah tidur kak kakak tidur ini pernah gak sih rasanya aneh di atas gak ah ah lu aneh-aneh aja lu gitu karena gue malu karewan gue ganteng-ganteng mulu gitu kan gue ganteng-ganteng mulu gue malu bro cuman gue gara horor gitu gak sih kak aku orang beranian ah kak kak justru ya kak kemarin kan aku kan ngecing nih kak jam 2 malam disini pas dibawa pas kurang pitting itu ada ada cewek kak mukanya lebar-lebar kak nah hebatnya sebenernya karena dia masih kecil udah biasa gitu siapaan sih lu itu kak cewek buah ada cewek baju merah mulutnya kak sampai kuping kak pas aku mengencing kak aku kaget banget kak kakak tau gak itu siapa enggak gue gak pernah tau baju merah berarti kan sih iya dia kan suka usir sama sama tamu-tamu baru gue dia tuh pengennya gue sendiri gak ada temen tau cu jauh paham kan udah lu gak ada temen saya sendiri gitu jadi kalian-kalian gue selalu dikasih liat nah hatinya tuh sebunga itu dia ngeliat disamping toilet ada yang ada dulu gue punya punya lemari lemari itu gak boleh diganti lemari kayu kayu jati nah dia ada di lemari kayu jati tersebut keluar dari keluar dari baju lemari dia mul apa marah mulutnya lebar banget sampai kuping aku gitu si bunga entah gue gak maksudnya gue gak tau sampai akhirnya bunga keluar iyalah kagak betah dia ya kan dulu kalau gue banyak bro karena scene diganggu-ganggu akhirnya mantap-mantap sekarang gue sendiri lagi tapi gue pindah di rumah yang satu nah kalau rumah satu itu aman dibanding sama rumah yang tersebut kayak gitu rumah yang satu itu yang kita makan bukan? oke kalau itu aman aman kalau yang serem itu yang sampai sekarang masih ada orang disitu gue jadi kalau misalnya masuk nih lu kata piting nih misalnya piting baju lu coba lu ke atas ke atas kalau ada tangga tuh ke atas lu coba ke atas gue aja yang punya rumah itu gue udah gak mau ke atas bro pipes-nya tuh kayak energi itu gak bagus gitu emang di atas apa itu isinya? isinya ada kasur ada tipi ada tempat ruangan rokok juga tapi aneh maksudnya gue udah kayak masuk ruangan hantu aja gitu entah deh lu ke wang 4 kalau lu kalau lu mau gue videoin kayak ruangnya kayak apa gue aja mau masuk galeri gue minta temen-temen orang padahal gue orang yang pemberani dalam hal itu tapi karena hidup lama 2-2 sampai setahun gue gak isi karena gak ada orang itu apa-apa berbeda aneh sampai gue pasang CCTV gue sampai pasang CCTV gue gak pernah buka CCTV-nya pasang CCTV tujuannya gue bukan buat maling buat kelihatan buat let's head on kalau gue kadang mau buka CCTV-nya ah gue takut ah malah kayak gue malah kayak gue nyari nyari penyakit gak sih jadi gue takut situ takut situ kan letter L kan iya letter L kan ke belakang ke belakang tangga itu bro ke tangga kan ke atas lu coba lu kali-kali lu ngerakut sejam di atas kalau dengarnya aneh itu ada di atas tuh pokoknya gue yang merasa kayak aneh aja di atas itu nah lu bang lu pernah lu liat sosok Yuli itu pernah gak? pernah beberapa kali gue pernah kenapa gue bilang pernah gitu jadi rumah gue itu kan belakangnya kebon ya langsung gelap gitu ya langsung kayak taman gak taman aja kebon gelap nah waktu itu malam Jumat kakak gue itu lagi di luar lagi ngobrol sama temen-temennya gue kan kalau mau mau minum ke belakang kan pasti gue maunya berdua nih gue gak mau berani sendiri kan rumah gue mengeserem kan tiba-tiba sinia ini lari ke belakang zeret gue ikutin ya bareng dong gue mau minum juga tungguin tungguin gue ikutin dia kebon lu kemana nih ya kok dia langsung kayak zeret gitu gue ikutin dia banget bajunya mukanya mirip banget sama sinia dipakai hari itu tiba-tiba pas gue keluar ini lagi ngobrol kayak anjir lagi ngobrol berarti lu ikutin siapa ya? ya itu si Yuli kan dia pernah ngomong dalam ngomongnya kalau mau liat muka gue sama persis sama kakak lu karena kembarannya karena kembarannya zeret ke kebon orang gak nampak bro langsung zeret kayak gimana sih naik zeret delman gitu kan zeret gue lari iya gue lari gue langsung lari barang-barang gue mau minum barang-barang gitu kan dia langsung keluar keluar di apur langsung ke kebon hey Nia lo kemana gitu kemana ih gue langsung lari kan ya gue minum dulu langsung gue keluar dia lagi ketawa-ketawa langsung ngaduk emak gue gitu kan terus sekali-kali gue ketemu dia nah ya kedua kalinya keserupan itu dia sama si sama si Yuli setelah sekian tahun dia ngomong bahwa kalau mau liat gue liat muka gue liat kakak lu tapi kalau gue ketemu sama orang yang jahat muka gue serem banget dan hancur yang pasti gue seliman ular terus sekarang ada sel ada kenapa gue bilang ada mungkin kalau lu bisa ngeliat gue datang sama siapa lu bisa ngeliat gue masih apa karena sesekali gue nongkrong teman-teman gue gue kan naik motor gue kan orang malam kayak sel nongkrong yuk di warkop yuk sel nongkrong yuk disini dan gue pokoknya orang langsung ngegas gitu kan tiba-tiba teman-teman nongkrong gue langsung gini lu mau kemari aja diantri lu pake cewek pake baju-baju merah gue udah gak kaget ya bro karena itu bukan sekali-dua kali yang bilang sering banyak yang bilang kayak gitu setiap gue kemari kemari diantri kayak misal dia ngantri gue lu gak liat tapi mobil gue warna apa mobil gue warna apa bro warna merah iya padahal mobil gue warna hitam sebenernya kenapa gue pemerahin gue juga gak tau tanpa kesadaran diri gue gitu warna merah gak tau gue kayak kalo kayak sebenernya gue gak suka suka itu warna merah tapi kayak apapun yang gue bingung warna merah gitu bro lu terinfluence sama Yuli ini Yuli kan merah makanya tapi gak lah lu kan jadi jin ya bro nah abis itu kalo kemudian temen-temen gue keluar tuh cuman gara-gara horor-horor mesti kayak gitu segala iya gimana bang namanya sebenernya sih gue bilang takut ya gue takut gak takut ya bro selama dia gak nganggu gue selama dia gak aneh-aneh gitu kan tapi yang dikasih tau sih temen-temen terdekat gue ataupun tamu-tamu gue yang ngeliat dia yang kayak gitu gue gak ngepaham itu jin dia sih ngomongin jin gitu dia tinggal dia selalu bilang gue tinggal di atas gue tinggal di atas gue tinggal di atas gue di atas gue udah di atas gue tuh makannya kamar gue kokosongin gue pindah di kamar tersebut orang selalu nanya kamar lu enak banget kan bisa karoke ya bro bisa karoke ada gaji bonya kenapa lo kosongin gak ah capek gue capek ngencingnya bukan enggak cuma hal gitu doang tidur gue gak bisa tidur kalau udah tidur gue tidur melek di jam 2 ke atas udah gue pagi gue bisa tidur sampe subuh dekat subuh aja kalau misalnya gue udah semua aja ada aja hal-hal aneh entah itu ayunan tetap gue kan tingkat jadi ya tingkat gue yang sebelah kiri itu gak langsung ubin bro kayak papan gini kayak ada orang jalan kayak ada orang jalan gue tuh karena sudah halu gitu pengen gue ambil kamera beslet tapi muka gue gak mau liat udah netting bro apa ya aura energi itu negatif banget tapi dapet gak pas lu rekam itu enggak gue kadang gue pengen rekam gitu tapi gue gimana ya gue kayak gak berani gue gitu co takut dapet ya dapet bro bisa gue gak gue nyakit-nyakit sendiri gitu kan karena kan gue sendirian kan dari rumah gue ada bapak gue ada bapak gue meninggal gitu kan makanya gue ambil di rumah yang sebalik kanan itu lebih nyaman kan iya banyak kucing banyak kucing terus lo tau gak yang lo makan aduh lo tau kan yang lo makan itu kan kayak tangga kecil satu dua tiga iya kalau teman-teman gue jahat gue bisa jatuh disitu ada teman-teman empat teman gue jatuh disitu beledak beledak kepleset kepleset lo tau kepleset di apa itu ada kotak itu sempur mati bro tau gue liat gue rumah itu udah beri dari tahun 1060 tahun 1910 rumah tua gue beli tapi bentuknya gue gak rubah karena gak boleh rumah tua gitu dan dulu itu adalah rumah gue dulu hutan cuy rumah tuh jarang masih kayak kayak perkampungan-perkampungan dulu gue ceritain ya gue masih kecil jadinya gue masih kecil itu saking gue sering beli-beli maja misteri bapak bokap gue punya keris-keris abang ipar gue punya keris-keris tiap malam jumat dimandiin gue suka liat gitu kan itu apaan sih kopi supi supi bisa digituin sih gitu kan nah pada akhirnya gue pernah tidur cuy tidur itu kalau gak salah usia gue masih kelas 5 SD belum banyak dosa ya bro nah gue kan kalau tidur gak punya kamar tidur gue di depan TV gak ngamprak aja kan gue tujuh bersaudara ngamprak aja nah pernah seketika gue tidur bangun dari jasad gue tapi gue liat jasad gue oh anjir lo kusuh mo gak tau gue gak paham gue pernah ngadu sama orang orang nawain gue terus gitu kan tapi setiap gue bangun dari jasad gue itu masih kecil ya gue kelas 5 SD gue dengan baju yang sama yang gue pake dan gue ngeliat nyokap-bokap gue itu pada rebah tidur karena setiap gue bangun itu di jam 10 malam karena kan gue tidur di jam 10 malam nonton TV gitu kan setelah gue keluar dari pintu gue itu langit langsung lengkuung lo telengkuung gak sih apa tuh langit-langit sunset kuning oranye gitu ya kuning iya matanya terbenam dan ketika gue keluar dari rumah gue itu pas gue nengok ke rumah gue rumah gue bentuk langsung rumah dulu rumah gue kan dulu itu kayak papan-papan pager-pager dan setelah gue keluar dari rumah gue itu semua itu banyak penjual-penjual jaman dulu kayak penjual-penjual apapun penjual padi penjual apapun jaman jaman jual pendi gue jalannya tuh jalan laga kanan laga kiri laga kanan laga kiri gue tuh pokoknya gue tuh gue sering banget kalau misalnya gue tidur gue pengen misalnya gue hari ini gue pengen ketika mesnya gue hari ini pengen terbang ataupun gue hari ini pengen ke orang zaman dulu gue fokusin pikiran gue dulu sampai ngantuk-ngantuk-ngantuk-ngantuk bener sampai kita fokus aja karena waktu kecil kan beban gue nggak banyak ya bro gue fokusin gue mau terbang gue mau terbang-terbang ntar tiba-tiba gue ada di gunung nah seketika pernah jasad gue dipindahin sama bokap gue jadi gue lupa bilang bokap gue kalau misalkan gue lagi tidur kalau kalau mau pindah gue pernah begini bak kalau gun tidur jangan dipindah-pindahnya bak ya mau pindah dimana lagi pula kamar juga gak ada kataunya gue bangun siang bro pagi-pagi itu ke depan TV mau dipel gue udah masih kemas kecil dipindahin ke kamarnya kakak gue dari di apa ditaruh tayang pojok yang dimana gue nggak pernah tidur disitu karena gue tidur di dasar gue bangun ya yang lu bilang ya lu lihat jasad lu sendiri pas gue kan gini di alam gue gak tau itu alam apa ya alam jin itu lama banget maksudnya kalau misalnya gue di alam jin itu kayak kayaknya gue main dari tadi lama banget kok gak taunya apa sih ini gue udah siang aja pas gue balik lagi ke rumah gue masuk rumah gue gue nggak bisa bangun cuman gak-gara gue nyari jasad gue nggak ketemu-ketemu gue muter-muter aja tuh muter-muter aja nangis gua nangis di alam gue mana-mana nggak bisa bangun gua nggak bisa bangun itu pas gue lihat ke kamar bokap gue kagak ada kakak gue nggak ada nggak tuh ditaruh di paling pojok di bawah gue ditidur di bawah sama bapak gue pas gue langsung gue tidur langsung gue gini baru gue kebangun gue nggak ngerti itu berwaktu gue ceritain ke nyokap gue nangis-nangis gue mah kalau gue tidur jangan dipindahin ya jangan dipindahin ya dipindahin gitu pokoknya hal itu udah udah nggak bisa gue lakukan lagi setelah gue balik itu bisa banget buat pindah kemana-mana mana-mana tapi kan itu ngelunga sengaja asalkan pikiran Google fokusin Oke fokus aja nih kayak gue tuh terbang kayak bener-bener terbang kayak punya sayap cok kayak kita main-main sekolah terasa gimana sama seperti rasa gue di mimpi itu terbang beneran dan gua mau 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 ketemu-ketemu orang-orang orang udah meninggal itu bisa gue kayaknya kebawah sek kata gusin baca-baca di majel misteri kali itu ya kali ya gue nggak paham deh gitu akhirnya bokap gue ngomong nih gun lu kan karena dunia wedding balik wedding ya dunia wedding itu sebenarnya serem seremnya gimana kalau misalnya nggak punya pegangan ngomong nggak dunia wedding tuh kayak mesi kesikutan bro masuknya ah saingan akhirnya bakal bokap gue pas bokap gue meninggal kodamnya dari kakek gue katanya ikut gua paham nggak nah gua pernah seminar di Bangka Belitung gua seminar di Bangka Belitung gua ngajak asisten gua gitu kan terusnya gue kan orangnya gue seneng posting posting apa posting hotel ini ini gua nggak tahu tetap tidak ditaruh di hotel yang murah tapi berhantu ya dibilang kata polis gue kayak bilang sel itu hotel lu sebelahnya itu ada toilet serem banget guntur wo ngikutin lu tapi lu nggak usah takut karena lu ada ada kodam lu sama ibu bapak ngikutin lu disitu langsung gue merasa apa-apa tuh gue tenang cu mendingan nggak yang gimana-gimana makanya gue tuh kayak gue pikir dunia wedding ini biasa-biasa aja ya semangat mengalirnya aja enggak taunya banyak banget dikali-kali-kali yang terjadi dalam hidup gua gitu kan seperti yang gue kawin hantu lah lalu pengantin yang mau sembuh mesminggu dia meninggal lah lalu patung gue yang sampai sekarang sampai ke pasang CCTV itu kalau gue mau buka tuh bisa banget tapi gue nggak mau jadi gue meng-suggest gue ntar gue ke galeri gue tersebut kayak gitulah juga sekurang lebihnya gue ngomong tentang hantu yang gue yang gue rasakan saat ini berarti lu di dunia MUA ini berapa tahun dari 2019 ya sebenarnya ngomongin karir ya supaya orang termotivasi juga ya ya bener betul nggak apa-apa ya hantuin banyak banget Tuhan sebenarnya karir haagut di bawah degojek on enjok sebelum ini Oh ya aku tahu nggak motivasi apa gue bosan miskin cu ya gue bosan susah gue bosan namanya miskin kenapa gue miskin ego susah banget kenapa gue masih kecil aja itu gue juga kantong kresek di Depok Jaya ya karena keadaan orang tua gitu anak ke-7 dengan gua anak ke-6 yang sekolahnya dari kecil itu kita gua nggak pernah ambil rapot karena gua nggak pernah bayar sekolah jadi kalau misalkan masuk sekolah tuh naik ke-123 gua masih masuk kelas aja kalau absen gue sebutin nama gue berarti gue naik kelas udah gue patok begitu aja di kelas 2 3 4 5 6 kalau absen gue disebutin gue naik kelas karena keadaan kalau gue emang nyokap gue kan jualan suduk bokap gue yang cipiring gitu atau tukang bangunan gue sadar bahwa itu berbeda sama teman-teman gue yang lainnya jadi gue udah bekerja dari kecil nah kenapa gue jadi MUA sebenarnya sebelumnya gua apapun juga kerjakan kayak fotografer kayak video-video grafer ataupun gua gua nge-MC gue nyanyi apapun entertain gua suka gitu kan di restoran waiter SPM dan lain-lain pada akhirnya gue capek sampai gue ngadu ke Allah kayak bilang ya Allah sebenernya gua mau kemana ini ada nggak sih lu di titik gua mana sih sebenarnya kerjanya nggak nemu-nemu gitu kan ke gua nggak nemu-nemu ini gua nggak nemu-nemu gua berdoa gua berdoa tiap Jumat itu kalau kita sebagai orang Islam gue dibilang Pak Ustadz dan Pak Aji ketika kotbah berhenti minum lu fokus satu doa gua gua satu tahun menembulan gua fokus satu doa Ya Allah berikanlah saya pekerjaan sesuai dengan bangka dan kemampuan saya itu aja yang gua nggak tukar tukar doa gua nggak nggak gua nggak sadar kalau gue jadi MUA kemampuan gua malah gua bikin jadi artis karena gua bisa nyanyi bisa nge-MC gitu kan tapi kan lu MUA juga belajar kan maksudnya bukan sejarah natural lu udah bisa gitu itu yang lu sebut barusan langsung bisa oh langsung bisa nih denger dulu prosesnya oke nah gua kan orang kan Betawi anak Betawi gitu kan jadi kalau anak Betawi itu ke MUA kayaknya aneh gitu bro enggak ada jarang makanya gua untuk izin ke orang nyokap gua itu kayak perlu banget proses yang panjang tuh untuk dirasa tulus ikhlas dan ridoknya itu kan ya kan panjang setiap orang yang mau make up sama gue bilang mau perawet Mak betul nggak ngapain masalah kamar ini mau apa mau ngede-gede foto aku makeupin dulu bro gitu kan keluar-keluar jadi pengantin gitu kan akhirnya itu waktu di fotografer ya akhirnya pada satu ketika di usia gue yang udah 27 gue bingung nih ya gue mau kerja SPG SPM umur gue udah nggak cukup gitu kan akhirnya dulu pada zamannya gojek online tuh lagi heboh-hebohnya gaji 4-5 juta lu pernah denger nggak sih ya masih jarang banget ya kan udah banyak tuh daftar dong gue di selandak lu tahu kan tahu rame banget ngantri-ngantri kayak pada masyarakat bro gua ngantri-ngantri nggak tahu motor gua nggak masuk karena pajaknya mati ya kan anjir ya gitu kan pajak mau mati gua udah ya ampun nyari uang susah banget ya gitu kan akhirnya apa gua pake sama gua pake datanya temen gua motor-motor gua ya mau nggak sih tetep gue jalan gitu kan jadi gue memakai datanya dia tapi waktu motor-motor gua karena motor kan nyosol pajak mati itu kan yang pada akhirnya gue dapetin satu customer yang dia tahu banget gua tuh sebenarnya penyanyi dangdut punya punya banyak bakat kenapa lu sayang banget lu ke gojek gitu kan sedangkan gue tinggal di rumah petakan yang bertiga sama nyokap gue yang setiap hari itu token listrik tuh bunyi yang nit 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 gua kan 20.000 sehari itu 20.000 sehari aja tuh gua ya kan nyokap gue juga penyakit apa sakit setruk yang pengapuran telasnya tuh harus dipengap pengapuran gitu kan ya udah akhirnya gua gojek 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 Excel kamu mau jadi apa kali di gojek kamu nggak ada masa depannya kesian kamu tiba-tiba gue ngomong di bibir gua saya mau jadi tukang saya mau jadi tukang rias Kak Tika gue ngomong begitu sih tuh kan gue nggak mau gitu segala akhirnya belokin gue beli ke alat-alat tukang makeup segala makeup dibeli sama dia ABCJ namanya gue ngomong begini Kak ini dibeliin alat makeup tapi gojek 20.000 tetap kasih kan sampai gitu ya karena gue butuh uang 20.000 buat listrik gue bunyi nit 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 gitu kan Iya saya kasih Excel saya kasih dikasih tuh alat makeup sama dia ya gue enggak ada jadi bencong lu mes bro lagipun pas gue buka ikut cuma lipstik doang buat di bibir ya sifat alis buat di mata selibihnya gue enggak tahu saya udah enggak gua gue kontrol-kontrol kutem gue lemparin turun di belakang baju gua belum ikhlas tuh gua bener ya kalau misalnya menjalani pekerjaan nggak ikhlas nggak akan cun rezeki pun nggak nyatu nah di terornya gua tiga hari empat hari lima hari udah sampai mana sampai mana sampai mana sampai mana sampai enak ya akhirnya gua ambil ada makeup gua akhirnya orang-orang yang dipinggir jalan tuh kayak rumah gue tukang-tukang sayur tukang bubur ayam tukang somai tukang apa kata mampir ke rumah ya aku makeupin model mereka-mereka padat tuh sekampung udah gue makeupin bro mulai dari warga-warga kampung izin gue sama orang tua gue gue bilang mah Rido in gugun ya mau di dunia wedding Insya Allah ini jalannya kalau menjalannya sama buat berobat gitu ya udah yang penting jalnya bener dan aneh-aneh gitu ya udah akhirnya Rido orang tua gua dalam doa dalam keadaan sakit gue kalau orang nanya lu belajar sama makeup gue nggak pernah belajar gue belajar dengan waktu waktu yang memutuk gua makeup gua jadi busuk jadi indah jam terbang jam terbang setahun gua nggak pakai setahun gua nggak ada job setelah ada job orang bilang sampai se-exama latihanmu lu nggak pernah dengan job yang pada akhirnya gue datang ke tempatan tempat rumah-rumah yang punya besi-besi lu tahu kalau rumah orang nggak punya besi-besi berarti dia punya tenda pelamin dekor gua daftarin ini sebagai mereka pengantin ditolak ditolak selalu mereka bilang sertifikat gimana Oh perlu sertifikat ya gua nggak punya cu gitu kan baru-baru sertifikat ya pada gue besoknya gua nggak boleh beli token nama makan gue sehari-hari ya kan ya gue latihan pada akhirnya meledak nama gue karena apa-apa itu bener kita kode rajin disiplin kita punya motivasi ada di tujuh kita jadi kena bro ya makanya kalau gue gue nggak pernah gue nggak punya sertifikat satupun mesin nggak punya setikat tapi gue udah menetangani 4.000 sertifikat anak murid gua enggak ya kan banget kalau orang-orang rumah gue Excel makeup kamu bagus banget kamu mana sertifikat nggak punya saya tapi saya udah menetangani 4.000 anak murid gua udah gitu itu adalah kalau kita mau sukses muliakanlah orang tuanya dulu tapi setiap lu ngeliat orang sukses dulu lu ngeliat dulu juga apa yang sudah diambil sama Tuhan dari dirinya bener ya kan ketika gue bisa menggapai semuanya itu kayak dulu kan gue rumah juga lu tahu sendiri sepetak rame-rame tidur gue belakang patung setiap gua ngeliat patung rumpung ke muka gue lu ngerasa yang ngimi kaget kena kaki gue dibrak ke muka gue lagi diri enak-enak ketimbangan patung saking sempitnya rumah gua ya saking susahnya dulu saking susahnya gue sekarang alhamdulillah dulu gue naik motor Miokso mau ditarik leasing saking gua mampu bayar karena motor alhamdulillah gitu kan kalau tidur mau tidur dimana kan udah banyak mau dimana gitu kan tapi ketika itu semuanya ada udah ada Allah mengambil orang kedua orang tua gue sebenarnya ketika orang tua mau pergi itu gue udah feeling bro karena gue selalu belajar tentang usia Nabi bahwa usia manusia itu minimal di usia enam puluh tiga tahun bisa Nabi Bapak kalau lewat dari situ itu bonus nah nunggu 63 bokap gue 70 udah gue wanti-wanti cu udah gue wanti-wanti mah banyak sholat banyak berdoa banyak jikir gue temen gue berdoa sama Allah gini ya Allah jika orangtuaku pergi pergilah dalam keadaan pangkuan saya gitu karena kenapa kan gua makeup jauh-jauh bro tokonya ketika gua makeup orang tua pergi apakah gua gila gitu kan Alhamdulillah kedua nyokap bokap gue itu meninggal dalam keadaan pangkuan gua nah kalau bokap gue nggak sakit lagi kalau nyokap gue emang udah dalam keadaan sakit gitu Alhamdulillah nya sudah merasakan uang gue gitu bro ya ketika mau apa aja tinggal bilang udah ngeliat lu sukses Iya udah mau apa gue bilang dan Alhamdulillah nya setiap tamu-tamu gue yang mau pripat sama gue selalu ngebanggain gua dan orang tua gue dengar tentang nangis bahagia gitu ya gue masih ya Allah orang tua gua maksudnya pergi dalam keadaan gua udah jadi gitu gitu kayak gitu aja sih kalau gue rasa ketika kita mau ngebang kita mau sukses kita mulai karena orang tua kita dulu contohnya gue lah ya si miskin yang berubah hidupnya karena doa dari orang tua gitu kan segala sesuatunya kalau kita mau jadi ya kita fokus gua fokus juga gua nggak main-main gua tiap hari belajar gua bangun pagi setiap tau nggak yang udah dengerin apa dulu motivasi Halim Yahya beneran Mario teguh Mario teguh abe gua dengerin tips tips orang-orang yang sukses muda gue dengerin ampe dua apa di kuping gue habis itu gue dengerin usia tentang sedekah pinjem duit dosa apa enggak sedekah paling mujarab apapun terjadi diri-diri gue nih sekarang ini karena gue nggak punya acuan orang tua gue meninggal gua ngaduhnya ke YouTube ngaduh ke YouTube gitu ya nyari sedekah paling mujarab adalah ketika kita menjamkan uang-uang orang dan itu pahala lebih besar daripada kita bersedekah ya biasa tapi kan sakit hati kita ya bro karena kalau minjemin uang-uang orangnya ganti kan tapi kan nilai plusnya di situ pahala lebih besar tapi walaupun ngeruot sebenernya tetap aja ngondok dulu kan di sini ya tapi kita tahu kalau kita minjemin duit ke orang lainnya itu pahalanya lebih besar daripada sedekah biasa bro walaupun hati ngeruot ya kurang lebih sedekah tentang perjalanan karir gue kenapa gue bisa sampai sitik ini kayak gitu kalau misalnya horor itu namanya hidup ya jangan horor di bagel aja gue pernah ya sama kayak Aldi dong ya kan ya mudah-mudahan semua penonton-penonton apa prasojo gitu kan pada sukses semuanya amin ada hikmah yang bisa diambil dari omongan kita ini ya betul-betul kan yang penting apapun bidangnya lah kan kalau Bang Excel kan MUA ya kan kalau misalnya gue YouTube atau apalah segala macam kuncinya ya sama aja sebenernya kan sukses di mata lu seperti apa sih? sukses itu gimana ya? waduh gue juga bingung ditanya soal itu kalau gue ditanya kayak gitu dulu orang sering banget nanya gue tentang hal itu sukses di mata lu seperti apa sih Excel? kalau sukses di mata gue itu bukan karena banyaknya gue punya mobil bukan karena banyaknya gue punya rumah nah kalau sekiranya banyak gue punya mobil buat gue kebakar sukses gue hilang dong kalau rumah gue kemalingan rumah gue roboh kena tsunami suksesnya hilang dong tidak sukses di mata gue itu adalah ketika kita beranfaat buat banyak orang hah gue setuju tuh kan kayak gitu aja makanya kalau gue kalau nanya kayak sekarang nih gue yang mengalami menjalani amal jariah gue kayak contoh misalkan kan kalau kita semua akan meninggal ya kita meninggal nanti di dalam kubur ada tiga yang menyelamatkan kita pertama adalah doa anak soleh kalau lu udah menikah dan punya anak kedua adalah amal jariah lu amal jariah lu seperti misalkan lu tuh kayak amal ke masjid yang ketiga adalah ilmu ilmu yang beranfaat nah gue menjalani kayak gue mengajar orang banyak itu tujuan gue apalah supaya kalau gue nanti gue meninggal tetap ada amal jariah gue ada itu ilmu berenfaat yang terus berjalan bro gitu keren nangis Aldi gue seneng kok bro gue sebenernya dari dulu ya menanti-nanti diundang di podcast lu iya udah lama banget tau bang gue tuh jargonnya gitu loh gue nonton banget bro sumpah gue tuh dari lu kan sering viral ya konten-konten lu sering viral kadang-kadang orang viral tuh gak sadar bro tapi orang yang ngelihat gitu kan orang sendiri yang orang sendiri punya nilai plus mesti kayak kayak lu dulu tuh kalau nggak salah yang bocah kecil hilang ya lu rame lu rame sendiri karena lu orang pertama yang piralin yang jatuh yang lainnya ngikut-ngikut kayak tanya gitu kan banyak beberapa yang gue lihat oh seprasadio ini maksudnya geraknya bukan tek-tek tapi lu lari tau gak lu bisa dibilang gitu sih lu lari gitu gak tek-tek-teknya lu melari langsung jutaan kan susah banget kayak gitu makanya doa gue semoga prasadio ini tetap mungkin meledak ya waduh amin gue senang banget bisa kebanggaan-kebanggaan buat lu ngundang gue di acara podcast ini ya gue juga terhormat lah kedatangan Axel Devan sama-sama lah bro ya pokoknya kalau misalnya kedepannya ada cita horor gue akan kasih tau tapi sebelum bawa cita horor gue akan bawa buktinya nanti apa iya bro jadi ada buktinya lebih bentep itu aduh asal mau buka CCTV gue itu gue no ada beneran gue males aja buka CCTV gue gue pas banget pasang di patuh yang merah ya kan nanti kapan-kapan gue akan kita kan ada CS nih ya bro makanya gue akan nanti gue akan bawa lagi cita-cita horor yang lebih seru lagi siap sebenernya gue ngeliat tuh tau gak kapal lu ajak gue ke gunung sih yakin lebih naik gunung gue tuh sumpah ya ini gue tuh sampe ngomong sama si Tika ya maksudnya si Tika kan Tika ajak gue naik gunung Tika ajak gue naik gunung gue pengen ngeliat orang-orang nari di tengah tengah hutan nari? gue tuh kan saking maksudnya kan gue sering nonton si gunung itu ya kadang-kadang jadi nengok ada orang nari di kanan-kiri kekal ini ala KKN oke itu hal ini kesana bro ajak gue gue pengen ngeliat gue pengen ngeliat gitu tapi bisa gak si Tika kita bayar orang kita gak usah naik gue kan dengan orang yang mau capek gitu ya bro bawain tas maksudnya iya ada itu mah porter namanya apa tuh kayak iya ada tongkat aja gue kayaknya gue ngasih Tika itu gak apa gak ngebongkok gituan tuh eh kita kan emang iya kan pendaki so strong tapi gue aku ya maksudnya ciri-ciri horoi tuh kayak ketika ketika ada yang ciri-ciri tuh nyampe banget bro ke hati gitu maksudnya nyampe banget kita ngerasain apa yang dia ngomongin ke dia gitu makanya tuh gue yakin banget masalah jaman yang dia kan bulan depan apa tahun depan udah puluhan sepuluhan juta siap klipernya waduh amin wih oke nih oke deh Bang Exel nih gue thank you banget nih lu udah wapin disini iyalah gue seneng banget bro sumpah belum puasa ya bro puasa puasa sebenernya gue pake baju kotbah bro gue pake baju tau gak gue bilang pake gamis aja tadi kayaknya gamis sama sama tema pembicaraan gue tuh gak nyambung cu ya kan gue juga tau diri sebenernya gue pake kalo kena korak nih supaya agak nyambung gitu pake gamis tuh biar aura-aura malaikatnya tuh ada ramadannya ada itu mah ngomongin ntar deh kalo itu masalah-masalah tentang nabi-nabi cerita nabi gitu cerita nabi gue pake baju itu itu udah gak salah kostum kok dengan cara gue robek-robek oke sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi ulang subscribe ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita 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 cintanya gue Jo sama Bang Exel sampai ketemu di cerita selanjutnya psssssss ting